Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo menyampaikan permohonan maaf karena kirap juara membuat macet lalu lintas di sepanjang Jalan Sudirman, Hamrin hingga menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 19 Mei 2023. Kirap juara itu sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian kontingen Indonesia, termasuk Timnas Indonesia U22 yang sukses membawa pulang medali dari SEA Games 2023. Dito pun juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta yang telah mendukung dan memeriahkan kirap keberhasilan Garuda Muda meraih medali emas dalam cabang olahraga sepak bola di Ajansi Games 2023 Kamboja. Tak lupa ia juga berterima kasih kepada seluruh kontingen yang telah berlaga hingga Indonesia mendapatkan perolehan medali yakni 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 medali perunggu. Hasil ini merupakan torehan medali terbesar Indonesia sejak 2013 lalu terakhir kali menembus angka 80 medali emas. Dia pun meminta doa kepada masyarakat agar dunia olahraga Indonesia bisa semakin baik lewat momentum pencapaian di Ajansi Games Kamboja. Minta maaf ke atlet cabang lain olahraga Dito Ariotejo juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman saat acara prosesi arak-arakan tim NAS U22 Indonesia dan kontingensi Games 2022 hendak berlangsung pada Jumat, 19 Mei 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Kirap juara ini menuai kritik karena dinilai mengistimewakan tim NAS U22 Indonesia sehingga terkesan cenderung tidak menghargai atlet cabang lain olahraga. Pernang Indonesia peraih emas SEA Games 2023, Siman Sudertawa menjadi satu pihak yang mengutarakan kekecewaan itu dan bahkan meninggalkan kirap sebelum acara puntas. Menurut Dito Ariotejo, acara sebenarnya telah bermula dengan baik di awal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!